Mengembalikan Arema FC kepada karakter bermain khas malangan yang gigi dan ngeyel. Itulah yang akan dilakukan oleh Javier Roca, pelatih yang baru saja direkrut oleh manajemen Arema FC. Setelah resmi menjadi pelatih tim Singoedan, Javier langsung melakukan sesi latihan bersama para pemain Arema FC di Stadion Gajayana, Kota Malang. Dalam latihan perdananya pada Rabu sore ini, Roca nampak memberikan beberapa instruksi terkait taktikal dalam bermain kepada Evan Dimas dan kawan-kawan. Usai sesi latihan, Javier menyampaikan bahwa di latihan pertama ini pemain menunjukkan kemampuan yang bagus dan yang terpenting menurut Roca, para pemain mau menerima program latihan yang ia buat meski ia juga mengakui banyak hal yang harus diperbaiki dalam tim. Roca juga mengatakan kedatangan dirinya ke kandang singa ini siap menerima tantangan untuk mengembalikan permainan tim Singoedan dengan gaya malangan yang cenderung ngotot dan ngeyel. Pemainan diperbaiki untuk gaya Malang atau gaya Arema yang jaman dulu. Atau jaman kemarin-kemarin aja. Tapi yang penting itu satu, yang tugas utama adalah mereka menerima sesi latihan karena memang agak berat ya untuk dijalanin karena abis dari satu meter masuk ke satu meter lain. Itu tugas utama yang pertama, yang ketiga itu yang paling penting itu ya kita harus mulai dapat tiga poin di kandang. Dalam waktu dekat, Arema FC akan menghadapi Persib Bandung di Stadion Kanjuruan Kepanjen Kabupaten Malang. Meski Persib adalah tim yang bagus, meraih tiga poin juga menjadi target pelatih baru Arema FC. Dedy Prasetyo, Kompas TV Malang, Jawa Timur. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.